Hei tongkok jilid enam. Lim syong syu tunduk saja, ia malu bukan main. Aku bersyukur yang cuncu sudi memberi ampun. Padaku, ia bilang, tetapi keampunan ini membuat aku jadi lebih-lebih bersusah hati. Untuk keselamatannya kius hei kee, aku tidak mampu berbuat cipa apa, bagaimana aku tidak malu dan menyesal. Tapi aku berjanji titik iku akan serahkan jiwaku dan kucurkan darahku untuk giyok liong jiam. Melainkan satu hal aku minta, sukalah cuncu menjaga hati-hati. Aku baru pergi ke rombongan musuh sebelah kiri, mereka semuanya lihai bukan main. Aku tidak takut cuncu celah aku, terus terang saja di hiacun ini sukar untuk cari tandingan musuh, kecuali orang-orang itu yang dengan menggelap telah bantu kita. Dua kali aku telah didekati, dua-dua kalinya aku tidak bisa lihat padanya. Ya bukan aku saja, juga pihak Kang Sanpang tidak dapat lihat padanya meskipun pihak itu lihai. Karena itu, bentrokan di antara mereka belum pernah terjadi. Asal saja orang-orang yang menolong kita suka membantu, harapan kita ada besar. Ketika keluar dari penjagaan musuh, mereka telah lumpuhkan penjagaan musuh. Tapi, yang tadi berkata-kata menegur aku dari luar perahu, ia terang ada dari pihak tetua Kiyus Heiheke. Coba cuncu pikir, siapa kiranya dia itu? Sekarang ini yang sanggup tolong kita hingga Giyok Liyong Giyang tidak usah jatuh ke dalam tangan musuh. Melainkan ada dua orang, Tai Yong berkata. Mereka ada orang-orang luar biasa dari kaum kita ialah pelukutan Cheng Po serta Ngkong Mulim Xiao Chong. Tapi mereka umpati diri di daerah Hu Chun Kang, sudah banyak tahun mereka tidak pernah muncul. Malahan masih menjadi pertanyaan apakah kedua Lo Jin Kei itu ketahui. Atau tidak tentang kepindahan kita kemari. Maka, adalah luar biasa, justru kita berada dalam bahaya, mereka lantas datang menolong kita. Sungguh aku tidak berani mengharap untuk kedatangan mereka. Tentang Yanto Anyo dan gadisnya, aku bersangsi untuk pastikan mereka orang macam apa atau dari golongan mana, maka itu, mereka tetap menjadi kecurigaan kita. Tentang mereka aku juga telah pikir hingga seharian, akhirnya aku masih sangsi. Menampak keadaan musuh demikian rupa, sedang bala bantuan kita tidak bisa dapatkan, tidak bisa lain, terpaksa kita mesti mengandal pada diri sendiri. Kalau bisa kita bela, jikalau tidak kita juga akan bela sampai mati. Tai Yong tidak akan menyingkir dari sini, apapula untuk nyingkir sendirian. Segala apa aku pasrah pada Tian. Penjagaan di mulutmu arah masih kurang. Coba kau tambah dengan seluruh pasukanmu. Siong Siu, tetapi hatimu jangan sangsi. Kau niat kucurkan darah untuk giyok liongiam, angan-anganmu sama dengan angan-anganku. Nah, mari kita orang bekerja. Siong Siu bersyukur pada Cuncu yang baik budi itu. Baik, Cuncu ia berkata. Aku nanti atur saudara. Saudaraku guna bela mulut muara ini. Tentang yan. To'an yo dan anaknya baik Cuncu jangan alkpa, sebaiknya kau minta Ho Siu dari pasukan ketiga yang lakukan penilikan. Siapa tahu hati manusia. Sungguh berbahaya kalau dalam perut kita ada tersembunyi musuh. Tanda petik. Aku mengerti, sahut Taiyong, yang lantas saja minta Siong Siu balik ke perahunya dan ia lantas bawa perahunya, akan lanjuti penilikannya. Dari mulut muara, Tan Taiyong memandang ke jurusan perahu-perahu musuh. Malam ada gelap, cahaya. Api tidak ada, sukar untuk melihat rombongan musuh itu. Keadaan pun sunyi. Maka itu, ada sukar akan menduga-duga aksi musuh. Hanya satu hal sudah pasti, ia harus berlaku hati-hati, karena musuh, yang sudah datang, tentunya sudah siap sedia akan menyerang, tinggal tunggu waktu saja. Dengan Mas Gulia berjalan pulang, sembari lewat, ia memandang ke jurusan gubuknya Yanto Anyo dan anak. Gubuk ada gelap dan sunyi, rupanya orang sudah tidur dengan tenang, karena biasanya, gubuk itu selalu memasang api. Untuk mengawasi ibu dan anak ini ada kewajibannya Ho Jin dari rombongan ketiga, ia keluar menemui Taiyong kapan ketua itu datang ke tempat jagaannya. Kenapa api digubuk itu padam Taiyong? Tanya. Apa ada kelihatan itu ibu dan anaknya keluar dan masuk? Tadi, begitu lekas cuaca menjadi gelap, mereka pesang api terang sekali, tidak berhentinya mereka mundar-mandir, Ho Jin bentahukan. Sejak jam 2, api dipadamkan dan lantas gubuk itu jadi sunyi, sampai sekarang tidak kelihatan ada gerakan apa juga di dalam situ. Aku percaya mereka tidak akan lolos dari pengawasanku. Taiyong goleng kepala, ia tidak kata apa-apa ancaman bahaya ada hebat, kau harus waspada. Kata ia kemudian, yang terus pulang. Ia terus tidak bertentram hati, hingga orang-orang di rumahnya turut jadi sibuk. Giyoko yang tunggui ayahnya, sudah sambut tayah itu, ia bisa lihat romannya yang kucai. Malam ini toh tidak ada bahaya, ayah kata putri ini. Ayah lelah, lebih baik sekarang kau pergi rebahkan diri. Taiyong menghela nafas, sambil batuk-batuk ia jatuhkan diri di kursi. Ia lihat pelita sudah guram, maka ia berbangkit seraya ulur lengannya, akan tarik sumbu pelita itu. Atau mendadakan ia terperanjat. Eh, perbuatan siapakah inilah nyanya, dengan metemendelong. Di bawah pelita ada selembar kertas. Giyoko mendekati, ia pun tidak kurang herannya. Ia jumput kertas itu, yang ada suratnya, maka berdua ayahnya, ia membaca surat ini yang berbunyi begini. Perhatikan. Pihak Eng Lok Kang niat mencari balas, barusan perahunya sudah siap. Jangan memandang enteng. Mereka telah berserikat dengan pihak Kang San Pang, yang tangguh. Kau semua bukan tandingan mereka tetapi jagalah mulut muara dengan kuat, guna lindungi Hiye Chun. Jangan bertindak sembrono, untuk mencegah keruntuhan, yang harus disinkirkan. Di saatnya yang berbahaya, aku nanti datang, akan lindungi keselamatannya anak cucu dari Kiyush Hei Kei, supaya mereka luput dari pembasmian secara kejam. Maka, berhati-hatilah kau. Xiao Chong. Xiao Chong berarti Chong si kecil, bukan Xiao dari Xiao Chong. Yang sama adalah huruf Chong itu. Ayah dan anak itu menjadi girang, setelah besarkan api, dengan hati-hati mereka letaki surat itu di atas meja dan keduanya lantas unjuk hormat sambil paikuli pada surat itu. Dasar anak cucunya Kiyush Hei Kei di sini tidak akan ludas, mereka telah bikin tergerak hatinya leluar kita, hingga mereka hendak ditolong, kata Tai Yong kemudian pada anaknya. Xiao Chong ini adalah Chow Hu Lim Xiao Chong. Dengan begini menjadi nyata, Lim Chow Hu dan Ngkong kita terang masih berada di dunia ini, kata Gyokou yang kegirangan. Sudah lama aku tidak lihat mereka itu, mereka telah bertapa hingga ada yang kata mereka telah jadi malah eka dan tidak campur lagi urusan dunia, siapanya nah sekarang mereka masih ingat anak cucunya, yang mereka hendak lindungkan keselamatannya. Sekarang telah menjadi terang, Lim Xiong Siu berlima telah ditolong oleh Lim Chow Hu, Tai Yong berkata. Chow Hu janji mau bantu kita, kendati demikian, kelihatannya kita masih mesti lakukan satu pertempuran hebat, karena musuh ada tangguh sekali. Aku khawatir kalau mereka lakukan pembokongan terhadap kita. Tai Yong berhenti bicara dengan mendadak, karena mereka dengar suara apa-apa di jendela. Ia kaget karena melihat daun jendela terbuka sendirinya. Hampir dengan berbareng, mereka lompat ke kedua pinggiran. Tapi daun jendela tertutup pula kapan dari luar melesat masuk selembar kertas. Siapa teriak Tai Yong, yang menjadi gusar serta hunus goloknya. Tapi keadaan ada sunyi seperti biasa. Ketika Cuncu ini lari keluar rumah, sampai di lataran, ia tidak melihat siapa juga. Malam ada tenang sekali. Dari empat penjuru, di mana kaum nelayan melakukan penjagaan, tidak ada gerakan apa juga. Ayah, mari terdengar suaranya Gio Kou di dalam rumah. Tai Yong masuk dan lihat muka anaknya pucat. Apakah bunyinya surat itu? Ia tanya. Gio Kou wangsurkan kertas itu pada ayahnya, siapa segera membaca. Surat itu datangnya dari Nantian Hong, ketua dari Eng Lok Kang Coampang dan Pian Siu Hao, ketua dari Kang San Pang Coampang. Coampang berarti rombongan perahu nelayan. Mereka itu tidak menulis apa-apa kecuali memberi hormat. Ini ada suatu hinaan besar bagi kita kata Tai Yong dengan gusar sekali. Kita telah kirim orang membuat penyelidikan, kita gagal, sudah begitu, mereka sengaja antarkan surat mengirim tabe ini. Dengan jalan ini mereka hendak majukan tantangan secara hormat. Inilah tanda bahwa mereka ingin tumplei antro tenaganya untuk hadapi kita, guna rampas Gio Kliong Giam Hie Cun. Maka sekarang tidak ada lain jalan daripada kita terima tantangannya itu. Jangan khawatir, anak, kita akan hadapi segala apa. Kita memang tidak usah takut, ayah, Gio Kou bilang. Aku memang ketahui, ayah ada berani dan tidak takut mati. Tapi, dengan penjagaan yang begini kuat, musuh bisa datang dan pergi dengan merdeka, apakah artinya penjagaan kita terlebih jauh? Belum Taiyong sahuti anaknya kapan kuping mereka dengar suitan bambu, maka berdua mereka lari keluar, akan cari keterangan, justru satu nelayan dari mulut muara datang pada mereka untuk memberi laporan. Ada apakah Taiyong mendului tanya? Dari jurusan mulut muara, tidak ada gerakan apa-apa, tanda datang dari jurusan Gio Kliong Giam, sahup pembawa warta itu. Taiyong menoleh pada gadisnya. Pergi pulang dan tunggu rumah, aku mau pergi melihat, ia berkata. Aku juga mau pergi melihat, kata si nona. Taiyong sudah lantas lari menuju ke jurusan bukit, ia ambil jalan air, untuk mana telah dibuka satu jalanan air yang sempit, yang muat hanya sebuah perau kecil. Ia lompat turun atas perau dan anaknya pun turut. Dua nelayan sudah menunggu di perau itu, yang segera digayuh pergi. Di sepanjang jalan ada nelayan-nelayan yang menjaga, tapi Saban Kalitan Cuncu menanya, selalu ia dapat jawaban bahwa tanda datangnya dari atas bukit, bahwa sudah ada orang yang memburu naik ke atas bukit itu. Apakah ada musuh datang dari sana? Semua orang menjawab tidak terang. Maka Taiyong maju terus, dengan terus menanya tidak berhentinya, sebentar saja ia sudah sampai di tempat tujuannya. Di sini ia dapat kenyataan, nelayan-nelayan dari empat perau yang menjaga di situ sudah pergi melakukan penyelidikan, dan dari atas bukit tertampak dua lentera sorot kongbengteng yang bersinar kuning. Apakah Cuncu yang datang demikian terdengar orang menanyanya? Benar, Sahut Taiyong, yang segera ajak puterinya mendarat dan naik terus. Tidak apa-apa, Cuncu, adalah laporannya satu pemimpin rombongan itu, Li Chuan Seng namanya. Ia telah papa ketua itu. Kita sudah periksa semua tempat di sini, kita tidak dapatkan juga. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi ketua itu menegaskan. Kita diperintah menjaga di bawah curam, Chuan Seng jawab. Kita tidak lihat suatu apa, tapi barusan satu saudara dengar suara apa-apa di atas curam, ketika ia pergi periksa, samar-samar ia tampak bayangan orang. Ia kuatir matanya kabur, ia tidak berani banyak berisik, tapi dengan diam-diam ia memberi kabar padaku, maka aku segera kirim dua saudara akan pasang mata. Belum lama, dari bawah lompat naik satu bayangan, loncat tinggi sampai tiga kaki, maka dengan tiga kali loncatan saja, ia telah bisa sampai di atas. Ia segera ditegur oleh saudara-saudara yang menjaga di atas, tetapi ia tidak menjawab, malahan ia lari terus, ketika ia dipanah, ia lolos. Kemudian muncul satu bayangan lain yang mengejar bayangan pertama, bayangan kedua ini. Mempunyai gerakan tubuh yang tidak kalah gesitnya. Ia juga ditegur tetapi ia diam saja. Maka itu terang mereka bukan ada orang dari pihak kita. Karena ini, tanda suitan lantas dipunyikan. Dari bawah kita semua memburu ke atas, untuk lakukan pemeriksaan, tetapi kesudahannya nihil, hanya dari kejauhan kita dengar orang bertempur serta saling menegur. Hatinya Tai Yong berdebar mendengar keterangan itu. Itulah di luar dugaan yang orang benar-benar ambil jalan dari atas bukit, dari curam yang tidak disangka-sangka, sedang yang dijaga keras adalah mulut muara. Kera bagaimana orang bisa jalan di tempat yang tidak ada jalanannya itu, yang penuh dengan bahaya? Dengan ajak kawan, Tan Chun Chu coba bikin pemeriksaan sendiri, lenterah Hong Beng Teng telah digunakan, hasilnya sama saja, yaitu kosong. Di tempat yang sukar itu tidak kedapatan tanda atau bekas apa juga yang mencurigai. Akhirnya Tai Yong pulang sesudah ia pesan untuk Li Cho An Seng menjaga pula dengan hati-hati serta menambah jumlahnya saudara-saudara yang menjaga di atas curam itu. Ia ajak Giyoko mampir ke mulut muara, akan menilik pula sambil menanyakan keterangan kalau-kalau di muara ada gerakan apa-apa, tetapi jawaban yang ia dapat adalah bahwa segala apa tenang seperti biasa. Hanya tadi, di pihak musuh datang lagi tiga buah perahu besar di kiri dan kanan, muatannya ada tujuh atau delapan orang yang dendanannya bukan seperti dari englopang. Tan Tai Yong manggut-manggut, ia mengerti bahwa musuh telah tambah tenaga, bahwa Hyacun terancam. Bahaya, la utarakan apa yang ia pikir ini kepada anaknya. Tatkala itu sudah terang tanah. Dalam perjalanan pulang, Tai Yong coba melihat kejurusan gubuk, ia lihat ibu dan anak dari keluarga yang itu berada di dalam pekarangan rumahnya, sikapnya tenang. Lagi-lagi Tai Yong goleng kepala. Ia seorang yang berpengalaman, tetapi sekarang ia menjadi bingung. Apa yang harus dilakukan terhadap ibu dan anak itu, yang ia tidak berani, malahan tidak nanti, usir dengan paksa? Ia toh tidak berani pastikan dua orang asing itu ada sahabat atau musuh, sedang mereka ada orang-orang perempuan. Andai kata mereka datang untuk membantu, aku toh harus malu, karena aku tidak mampu duga mereka dengan jitu demikian. Ia pikir. Kira-kira tengah hari, dari mulut muara datang satu nelayan yang melaporkan bahwa pemimpin dari Eng Lok Pang, Natian Hong, ada kirim utusan membawa karcis nama dan surat untuk minta ketemu dengan Tan Cuncu. Tai Yong berpikir sebentar, lantas ia perintah utusan itu diijankan masuk ke mulut muara, ia akan menantikan di sana di dalam perahunya. Seperginya nelayan itu, Tan Cuncu lantas siap dan pergi ke mulut muara, di sini ia naik sebuah perahu besar dan atur sejumlah saudara-saudara nelayan untuk berbaris menyambut utusan musuh. Mereka berbaris rapi dan unjuk rumen keren tetapi tidak bersenjata. Tidak antara lama dari mulut muara kelihatan mendatangi sebuah perahu yang laju sekali. Di kepala perahu itu berdiri tegak satu orang, tubuhnya bergeming. Kendati juga perahu memain karena bergeraknya penggayuh. Ia berumur 30 lebih, baju dan celananya hijau, kaki celananya digulung, hingga kelihatan kakinya yang telanjang, hanya dibungkus dengan caweh, sedang kepalanya ditutup dengan tudung rumput. Melihat romannya, ia ada seorang yang cerdik. Sebentar saja, perahu nelayan itu telah sampai pada perahu besar. Dengan tubuh yang nampaknya enteng sekali, orang itu mencelat lompat dari perahunya pindah ke perahu besar. Dari ker, yang memisahkan mereka, Tan Taiyong dapat melihat nyata gerakan orang yang gesit itu, hingga ia menduga pada kepandaian orang. Satu nelayan segera singkap ker serta berkata, silakan, Tuan, cuncu undang kau masuk. Taiyong berbangkit menyambut sambil unjuk hormatnya. Aku gerang sekali jika laukas diperkenalkan dirimu, Tuan, ia berkata, Aku ada C.E. S.E. Kiat, orang sebawahan dari Na'lootocu dari Englok Coampang, sahut tamu itu. Apa aku lagi berhadapan dengan cuncu dari Giyoklyong Giam Hiacun? Benar. Silakan duduk terima kasih, cuncu. Aku sedang terima perintah, aku pun ada pegawai rendah dalam Englok Pang, mana aku berani berlaku tidak tahu aturan. Sembari kata begitu, dari jepitan surat yang ia cekal, ia keluarkan selembar karcis nama dan sepucuk amplop, yang mana ia serahkan pada tuan rumah. Taiyong menyambuti sambil mengucap terima kasih, lagi sekali ia mengundang duduk. Tapi tamu ini tetap berdiri diam. Segera juga Taiyong kenalkan karcis nama itu, yang sama dengan yang ia terima di waktu malam. Maka ia lalu buka suratnya dan baka seperti berikut. Yang terhormat. Cuncu Tantaiyong dari Giyoklyong Giam Hiacun. Dengan hormat, karena paksaannya musim paceklik. Pihak kita telah coba minta pinjam tempat di daerah. Perikanan Giyoklyong Giam, apa mau, karena penolakan cuncu, satu pertempuran yang menyedihkan telah terjadi. Tatkala itu, karena sedang berpergian, aku tidak bisa lantas datang pada cuncu untuk mengaturkan maaf. Sejak itu, banyak tahun telah lewat, tetapi saudara-saudaraku yang telah terima budi kebaikan cuncu, tidak ada satu yang bisa lupai itu. Demikianlah, sekarang kita orang datang berkunjung. Dalam tempo tiga hari, saudara-saudara kita akan memasuki Giyoklyong Giam untuk minta pengajaran, aku minta sukalah cuncu jangan menampik. Sekian, lain tidak. Hormatnya. N.A. Tianhong, Taiyong tertawa setelah ia habis bakal surat itu. Aku merasa girang sekali yang pemimpinmu begini. Hargakan aku, ia kata, aku pun girang yang ketua dari Kang Sanpang turut datang juga. Memang, sejak dihucunkan, pihak kamu memang sudah punya perkenalan, aku tidak nyana, setelah berselang 20. Tahun lebih orang masih tidak lupai aku. Karena omongan terlebih sempurna daripada surat, maka sahabat, kau saja tolong sampaikan jawabanku. Tempo tiga hari itu aku terima baik, waktu itu aku akan menyediakan air dan arak guna menyambut pihakmu, sebagaimana keharusannya satu tuan rumah. Kau banyak capek sahabat, sampai secangkiri kau tidak minum, aku tidak berani tahan kau lebih lama lagi, nah, persilakan. Sampai ketemu pula lagi tiga hari. Terima kasih, cuncu sahut tamu itu. Kau su diterima kita, itu menyatakan kau ada satu sahabat. Nah, sampai ketemu pula. Laputar tubuhnya dan bertindak pergi, Taeyong mengantarkan hingga ia bisa lihat bagaimana leluasa orang lompat balik ke perahunya, perahu bergeming, papan perahu tidak bersuara, mula-mula kakinya itu berdiri sebelah, dalam sikap dari Kim Kei Tok Lip atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, kemudian ia putar tubuhnya serta terus angkat kedua tangannya menghadapi tuan rumah. Maaf, aku tidak mengantar terlebih jauh kata Taeyong yang balas hormat itu. Anak perahu dari Giyok Liong Giam tidak senang menampak sikap yang jumawa itu, maka waktu ia kasih bekerja penggayuhnya, akan bikin perahu mulai berangkat dan sengaja gunakan tenaganya dengan dikagepti. Biasanya gerakan itu akan bikin terpelanting orang yang sedang berdiri di atas perahu. Tapi maksud ini gagal, karena cepat sekali C.E. Sikiyat sudah turunkan sebelah kakinya yang lain, hingga ia injap. Papan perahu dengan kedua kakinya, kedua kaki yang berdiri dengan tetap. Saudara-saudara, kamu benar pandai ia kata sambil bersenyum. Kamu pasti ada banyak capek. Anak-anak perahu itu menjadi malu sendirinya, dengan tidak kata apa-apa, mereka kasih perahunya jalan terus, sampai di mulut perahu di mana tamu yang jumawa itu segera lompat ke perahunya sendiri untuk lanjuti perjalanannya pulang. Sementara itu Tantai Yong sudah lantas pulang, sedang tadinya orang mengharap ia menuturkan apa-apa berhubung dengan diterimanya karcis nama dan surat dari Kang San Pang dan Eng Lok Kang itu. Karena ini, mereka hanya bisa menduga-duga saja. Giyoko mengerti kesukaran ayahnya. Tian Siu Hao dari Kang San Pang dan Natian Hang dari Eng Lok Kang memang ada musuh-musuh yang harus dimalui, sedangkan tenaganya Giyok Leong Giam Hie Chun hanya cukup untuk dipakai melayani orang-orang biasa saja, tidak segala jagoan dari kalangan sungai Telaga. Karena ini, ia pun diam saja, ia ikuti ayahnya pulang. Alisnya Tai Yong mengkerutlah tahu ia lagi hadapi musuh berbahaya dan ia tidak bertetap hati kendati. Ia ketahui, pada pihaknya ada bantuan dari pihak tetuanya yaitu Lim Xiao Chong. Ayah, bukalah pikiranmu, kata Giyoko akhirnya untuk hiburkan ayah itu. Selagi bahaya mengancam, kita mesti lupakan segala apa kecuali persiapan untuk membela diri. Lo Chow Hu telah berjanji akan bantu kita, aku percaya ia tidak akan antap anak cucunya. Menjadi korban musuh. Umpama kata kita tidak berdaya, ini juga bukannya alasan untuk kita manda saja. Semua saudara kita bukannya orang-orang yang takut mati. Kalau sudah sampai saatnya, mari kita melawan, apabila mesti binasa, mari kita binasa semuanya. Tai Yong manggut-manggut, anak itu benar adanya. Aku mengerti, ia bilang, ini ada jalan satu-satunya. Bagi kita. Lantas Tai Yong ajak pengiring akan melakukan penilikan lagi, setelah mana ia himpunkan semua kepala rombongan, pada mereka ia beritahukan tentang tantangan musuh dan minta semua bersatu hati untuk bersiap dan membela diri, untuk usir musuh. Ia minta, sekalipun siang, jangan ada yang alpa. Penjagaan di atas Giyok Liong Giam telah ditambah. Kemudian Tai Yong melongok lagi Nyonya Yan dan anaknya, untuk kesangsiannya, ia dapati ibu dan anak itu tenang seperti biasa. Ia benar-benar tidak bisa badai halnya dua orang asing ini. Dan di atas Giyok Liong. Terima kasih.